Ya, pemirsa hari libur kemerdekaan arus lalu lintas menuju puncak Bogor, Jawa Barat akhir pekan kemarin mengalami peningkatan. Kemacetan terjadi dari arah Jakarta dimulai gerbang Toljiawi menuju Gadok. Mengurai kemacetan saat lantas Polres Bogor melakukan rekayasa buka tutup jalur menuju puncak. Beginilah antrian panjang kedaraan dari arah Jakarta menuju puncak ini dimulai dari gerbang Toljiawi sejak pukul 6 pagi tadi. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya volume kedaraan milik wisatawan yang ingin berlibur menuju kawasan wisata puncak dan sekitarnya. Akibat meningkatnya volume kedaraan dari arah Jakarta yang didominasi oleh kedaraan pribadi dan bus wisatawan, kemacetan panjang dari gerbang Toljiawi hingga Gadok serta pasir angin terenggah mendung sekitar 6 km. Guna mengurai kemacetan saat lantas Polres Bogor memperlakukan sistem rekayasa arus lalu lintas dengan sistem buka tutup jalur. Khususnya kendaraan yang datang dari arah Jakarta melalui Toljiawi. Kami waktu sejak pukul 6 tadi pagi untuk batang ataupun batang naik pasir pencang antrian sekitar 2,5 km, kemudian antrian gerbang Toljiawi antrian sekitar 3 km. Dan tadi kita laksanakan proses persiapan atau prakondisi menjelang satu arah pada pukul 8, sehingga tadi pukul 9, pukul 9 tempat sudah dapat dilaksanakan satu arah menuju atas, yaitu Jakarta menuju puncak. Taktat lantah Polres Bogor juga menambahkan, untuk arus bari wisatawan hari ini pada pukul 4 sore nanti akan dibuka jaru satu arah dari arah puncak menuju Jakarta. Dari Bogor, Jawa Barat, Wirdan Hidayat memberitakan. Terima kasih.